Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm Apa kabar para pemirsa, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh yang makuasa Di video kali ini kita akan bahas sesuatu topik yang cukup menarik di kalangan pemula ya Yaitu berapa sih keuntungan beternak ayam broiler Hal ini sering ditanyakan di kolom komentar Bahkan peternak senior pun pernah menanyakan ini Tapi lebih kepada Anda dapat berapa sih bang Nah kayak gitu Kalau peternak pemula enggak Dia tertarik peternak karena mengejar keuntungan Ya semuanya tahulah kita mau apapun itu juga tujuannya uang ya Tapi sebaiknya dipelajarin dulu Gimana sih, enggak yang manisnya doang dipelajari Kerugiannya juga dipelajari Tapi di video kali ini saya akan bahas dengan detail berapa keuntungannya Yang pertama Anda tentu membutuhkan yang namanya kandang ayam Ini kita hitung aja keuntungan per 100 ekor ayam broiler Nah, jadi Anda membutuhkan kandang 4x3 meter 4x3 meter untuk memelihara ayam broiler sebanyak 100 ekor Nah, Anda harus mempunyai target ketika memelihara ayam broiler ini Target Anda mau ukuran berapa misalnya Oh, kita anggaplah Anda ingin di ukuran 1,8 Ya, jadi 100 ekor ayam ini butuh pakannya berapa sih bang Kalau ingin mencapai bobot 1,8 Yaitu 5 karung, 5 sak pakan 5 sak pakan itu berarti 250 kg pakan Nah, kalau 100 ekor kita anggap saja mati 4 Berarti tinggal 98 ekor ayam Oke, 98 dikali 1,8 Dapatlah bobot 176,4 Nah, tadi pakannya 250 kg Kita bagi 176,4 Dapatlah FCR 1,417 Kita bulatkan menjadi 1,42 Ini sudah FCR bagus Kenapa saya buat FCR bagus? Karena dengan 100 ekor ayam itu pak Satu pemeliharaannya mudah Yang kedua Anda bisa pilih bibit yang bagus Dan pakan yang berkualitas Jangan menggunakan pakan yang abal-abal Nanti malah masa panen Anda makin panjang gitu Kita hitung-hitungan modal dulu Ayam broiler Anda 100 ekor Itu anggap saja 8.500 per ekornya Jadi Dikali 100 Itu 850 ribu Anda harus mengeluarkan uang 850 ribu Sebagai modal untuk membeli bibit ayamnya Oke Nah, selanjutnya pakan Persak pakan itu harganya 450 ribu Pakan yang bagus Pakan yang bagus ya Ada yang lebih mahal lagi dan lebih bagus Tapi saya ambil yang rata-ratanya saja ya Itu dikali 5 Sok 2.250.000 Kita tambahkan tadi kan 850.000 Jadi Anda harus mengeluarkan uang 3 juta 100.000 rupiah 100.000 rupiah untuk membeli Pakan dan bibit Bang, tadi katanya mati 4 Kok 98 ekor Bukannya 96 ekor Jadi pak, setiap box ayam itu ada bonus Nggak 100 ekor tok dikasih Itu berjumlah 102 Jadi Sebelum ketinggalan saya jelaskan dulu Nah Untuk obat-obatan Anda bisa menggunakan Obat-obatan yang nggak terlalu banyak pak Jadi yang vitamin yang penting-penting aja Anggaplah biayanya 60.000 Jadi itu 3.160.000 Kalau masalah air, listrik, dan sebagainya Kita tambahkan 100.000 lagi Nah Jadi modal yang harus Anda keluarkan Untuk beternak 100 ekor ayam broiler Itu 3.260.000 Nah Ini modalnya saja ini Untuk mendapatkan Ayam broiler Dengan ukuran 1,8 kg Itu Anda mengeluarkan Uang 3.260.000 Nah Sekarang Anda harus jual ini Ke pasar pak Jangan Anda jual Ke broker Gitu Kalau Anda jual ke broker Anda rugi Karena broker itu Mengikuti Harga-harga yang disiarkan Di kemitraan Kalau di kemitraan itu Harganya 15.000 Per kilo Dia pasti maunya Beli di bawah itu 14.000 Paling dia mau beli Makanya Anda jual langsung Ke konsumen Bang Susah bang Jual ke konsumen Kalau nggak mau susah Nggak usah dagang Nggak usah usaha Nggak usah kerja Makan aja dari orang tua Ya Numpang hidup Kalau nggak mau susah Nah Kita kalikan 1,8 Dikali 98 ekor tadi ya 176,4 Kilogram Kita jual Di pasar Dengan harga yang umum Berapa sih harga yang umum Di pasaran Ini Sumatra ini Wilayah Sumatra Kita anggap 24.000 Per kilonya Jadi 1,8 Dikali 98 Dikali 24.000 Dapatlah Uang 4.233.000 Pak Ini Omset Omset kotor ini Nah tadi berapa sih Modalnya Modal awal tadi 3.260.000 Dapatlah keuntungan 973.600 Ini keuntungan Per 100 ekor ayam Kalau mau lebih lagi Anda tambah populasi lagi Tentu Kalau Anda Tambah populasi Anda sudah siapkan juga Pasar untuk Menjual Produk ternak Anda Jangan Anda tambah populasi Tapi Anda tidak sanggup Menjualkan Juallah Ternaklah sesuai dengan Kemampuan Anda Memasarkan Produk ternak Anda sendiri Jangan sesekali Beternak Tapi Tidak ada pasar yang bisa Menyerap Ternak Anda Oh itu bunuh diri Pak Ya Itu sama saja dengan Bunuh diri Sama yang terjadi Di dunia ternak Indonesia Saat ini Produksinya banyak Yang diserang Pasarnya kecil-kecil Pasal tradisional Dan sebagainya Jadinya ayamnya banjir Dan harganya pun Jatuh Jadi itulah Penjelasan singkat Saya Keuntungan Per 100 ekor Ayam broiler Sekian dulu dari saya Rekanel Sikumang Jaya Farm Mudah-mudahan Bermanfaat bagi Anda Jangan lupa Bagi yang ingin Membeli obat alat WA 0831 6046 5158 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton